Ya ayyuhal rasul baligh ma'un zila ilayka min rabbika wa'il lam tefa'al fama ballarta risalata Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi la'usiyahi radinal mardiyin Bi'afdol salawatik wa barik alaikum bi'afdol barakatik Wa salim alaikum wa ala arwahihim wa adzalihim wa rahmatullahi wabarakatuh Dimana pun saudara berada Alhamdulillah Tadi ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengantarkan kita kepada Pertemuan ini Dalam naungan rahmat Dan kasih sayangnya yang agung Kemarin Kita membahas tentang Raqib Tentang pengawal Tentang pengawas Tentang orang-orang Disamping Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengawasi Mengamati Dan memperhatikan kita Kita akan melanjutkan Pembicaraan ini Tentang Raqib Dan kali ini kita akan Mulai dengan kisah Seorang Doktor psikologi Dari dunia barat Namanya Gloria F. Ornstein Gloria dibesarkan Dan dididik Dalam tradisi Sains Yang menolak Keberadaan Roh Atau spirit Per suatu hari Secara misterius Dia dipilih Untuk menjadi murid Seorang shaman Sudah tahu Bahwa shaman Adalah Semacam dukun Yang dapat Berhubungan dengan Roh-roh halus Ornstein Dibawa Menaiki bukit-bukit salju Di Norwegia utara Setelah sampai ke puncak Dia merasakan Keanehan Dia tidak menderita Sakit-sakit pada tubuh Seperti biasa Dialami Kalau orang Sudah menaiki bukit Pembimbingnya Mengatakan bahwa Seorang ruh Bukan saja Telah mengawasinya Sepanjang jalan Tapi juga telah Memikul Sebagai seorang ilmuwan Tentu saja Ia berusaha Untuk menolaknya Mati-matian Tetapi pengalaman Selanjutnya Memaksa Untuk menerima Kehadiran ruh Dia menyaksikan Berbagai bukti Bahwa ia Diawasi oleh Para roh Termasuk Roh nenek moyangnya Kata Gloria Sekiranya pengalaman Aku ini diungkapkan Kepada para Psikolog Modern Aku pasti Dianggap gila Dia menimpulkan Pengalamannya Dalam tulisannya Madness Or Illumination Kegilaan Atau pencerahan Sebagai berikut Saya berpendapat Bahwa kita Di barat Sudah menolak Hampir semua Kepercayaan Akan realitas Dunia ruh Dan kita menganggap Orang-orang yang Berhubungan dengan Dunia itu Sebagai orang gila Walaupun Gloria Kemudian Bertaubat Dari ketergantungannya Kepada roh-roh Yang diajarkan oleh Dukun Samanisme itu Ia telah Disadarkan Akan kehadiran Dunia ruh Ia dibawa Kepada kesadaran Baru Bahwa kita Sebetulnya Dikelilingi Oleh makhluk-makhluk Halus Yang terus-menerus Mengintai kita Yang sekali Kadang seperti ini Sudah hilang Dari dunia barat Gloria Menyatakan bahwa Beruntunglah Orang-orang timur Mereka tidak pernah Kesilangan hubungan Dengan dimensi Spiritual Ia bercerita Pernah dalam Sebuah kuliahnya Ia membicarakan Filsafat Positifisme Ia berbicara Tengkang hukum Sebab dan akibat Tentang kausalitas Seorang muridnya Mengatungkan tangan Dan menyatakan Bahwa adalah pandangan dia Tuhan adalah Sebab Dari segala sebab Kata orang Mahasiswanya Itu yang berasal Dari timur Berasal dari Iran Telah melihat Tuhan Sebagai Spirit Yang selalu Mengawasi dia Dan mempengaruhi Jalan kehidupannya Saya berbicara Tengkang Gloria On Science Ini hanya untuk Menunjukkan Kepada kita Bahwa Adanya roh-roh Pengawat Pengintai Yang menyaksikan Apa yang kita lakukan Seringkali hilang Karena Sering hilang Di dalam benak kita Karena masuknya Science Ilmu pengetahuan Dan teknologi Di dalam Ajaran Islam Kita percaya Bahwa di samping Allah Subhanahu wa ta'ala Ada banyak roh Yang mengintai Dan mengawasi kita Mereka menyaksikan Apa yang kita lakukan Mereka akan Mencatatnya Dan menyampaikan Kesaksian mereka Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hari Kebangkitan nanti Pengawas itu Pengintai itu Penyaksi itu Disebut Raqib Saudara juga Pernah belajar Dari orang tua dahulu Atau dari para ustad Atau dari guru agama Buat di samping Kanan saudara Juga ada Seorang pengawas Malaikat Yang Disebut Sebagai Raqib Sebelum Kita berbicara Tentang Makhluk-makhluk Yang menjadi Raqib kita Sekali lagi Kita perlu Mengetahui Bahwa Raqib kita Yang agung Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sebelum Kita bercerita Tentang para Raqib Seperti yang dijelaskan Dalam Al-Quran Dan hadis Marilah Kita mulai Dengan merasakan Kehadiran Raqib agung Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Asma'ul husna Salah satu Nama Allah Adalah Ar-Raqib Yang artinya Pengintai Pengawat Pemerhati Atau pengamat Kesadaran Bahwa kita Terus-menerus Diamati Tuhan Di dalam hidup Disebut Sebagai Murakabah Wa'alamu Tidakkah Menyadari Bahwa Allah Mengawasinya Menurut Rasulullah Orang baru Mencapai Kedudukan Sebagai orang Yang berbuat Baik Bila ia Telah Mampu Beribadah Seakan-akan Ia melihat Tuhan Atau paling Tidak Ia menyadari Bahwa Tuhan Selalu Mengawasinya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ali Bersabda Al-Ihsan Berbuat Baik Itu Engkau Menyembah Allah Seakan-akan Engkau Melihatnya Jika Engkau Tidak Dapat Melihatnya Maka Sesungguhnya Ia melihat Kamu Perbuatan Baik Akan Keluar Dengan Mudah Dari Orang Yang Menyadari Bahwa Tuhan Adalah Raqib Dia Bahwa Tuhan Adalah Pengawas Dia Ada Seorang Anak Muda Berguru Kepada Seorang Saleh Yang Ingin Belajar Tesawuf Yang Menanyakan Wirid Apa Yang Harus Diamalkannya Gurunya Menyuruhnya Untuk Terus Membaca Allahu Naziri Allahu Raqibi Allahu Hafizi Allah Pengamatku Allah Pengawasku Allah Penjagaku Allahu Naziri Allahu Raqidi Allahu Hafiri Perlahan-lahan Anak Muda Itu Merasakan Pengawasan Allah Dalam Setiap Tarikan Nafas Dan Langkah Kaki Wirid Itu Mengantarkannya Pada Perilaku Yang Baik Yaitu Pada Amal Salih Saya Ingin Menceritakan Satu Lagi Sebagai Akhir Pembicaraan Kita Subuh Ini Alkisah Pada Zaman Hasan Al-Basri Terjadi Hirup Tikuk Di Pasar Seorang Pemuda Dipergoki Untuk Memperkosa Perempuan Orang-orang Tidak Bisa Mencegahnya Karena Pemuda Itu Menggunus Pisaunya Ia Mengancam Untuk Membunuh Perempuan Itu Bila Ada Orang Yang Mendekatinya Hasan Al-Basri Mendekatinya Dengan Tenang Ia Berkata Hei Anak Muda Ketahuilah Bahwa Tuhan Sedang Mengawasi Perbuatan Mu Sekarang Ini Seperti Kena Pukulan Telak Pemuda Itu Jatuh Tersungkur Tubuh Ia Bersujud Sambil Menangis Terisak Isak Ia Mohon Ampun Kepada Allah Ia Kembali Kejalan Yang Benar Setelah Ia Menyadari Bahwa Tuhan Mengawasi Dia Kata Al-Quran Sesungguhnya Tuhan Kamu Selalu Mengintai Kamu Saya Persilahkan Sudara Untuk Melanjutkan Perbincangan Kita Di Dalam Dialog Subuh Ini Tadi Judulnya Kayaknya Mengenai Mengikuti Tingkah Rasul Tingkah Rasul Begitu Saya Tanyakan Ada Suatu Kemahaman Yang mana Tingkah Rasul Dalam Berda'wah Baik Setara Da'wahnya Setara Sritual Maupun Mengenai Perilaku Tentang Pakaian-pakaian Yang Dikenakan Rasul Yang Pada Saat Ini Sebanyak Saya Lihat Madri Stalin Yang Menyebarkan Dengan Mendakwakan Itu Dengan Tingkah Rasul Yang Harus Mengenakan Surban Pakaian Ya Seperti Rasul Baju Koko Dan Sebagainya Itu Apakah Suatu Wajiban Yang Mesti Mengikuti Rasul Demikian Sedangkan Untuk Perempuannya Mengenakan Sadar Apakah Itu Masih Berlaku Untuk Hal Zaman Yang Sedemikian Ini Tentang Pakaian Itu Sebetulnya Ketentuan Di dalam Islam Adalah Pakaian Itu Harus Menutup Aurat Dan Menutup Aurat Jadi Tidak Perlu Modelnya Model yang Tertentu Perempuan Boleh Memakai Pakaian Apapun Modelnya Bagaimanapun Fashionnya Seperti Apapun Asalkan Menutup Rambut Di kepala Menutup Aurat Seperti yang Disyariatkan Di dalam Islam Tidak ada Perintah Dari Nabi Agar Perempuan Menutup Sampai Mata Dan Wajahnya Semua Misalnya Apa yang Ibu Sebut Sebagai Sadar Jadi Wajah Boleh Terbuka Dalam Mahab Hanafi Malah Untuk Para Pekerja Sebagian Dari Kaki Itu Boleh Terbuka Terutama Perempuan Perempuan Yang Bekerja Di Ladang Atau Di Sawah Yang Memerlukan Untuk Memakai Pakaian Seperti Itu Jadi Hasil Secara Singkat Pakaian Yang Dianjurkan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Adalah Pakaian Yang Menutup Aurat Terserah Kepada Kita Untuk Memilih Model Yang Seperti Apa Saya Juga Ingin Buru Menambahkan Memang Bu Ada Kecenderungan Ini Di Beberapa Pengajian Untuk Memberikan Identifikasi Atau Memberikan Identitas Memberikan Tanda Bahwa Kita Ini Adalah Orang Yang Sedang Menjalankan Syariat Islam Dan Tanda Yang Paling Jelas Mudah Kalau Umumnya Orang Tidak Begitu Sulit Untuk Mencari Tipe Busana Muslimah Untuk Perempuan Banyak Orang Yang Sulit Untuk Mencari Gimana Busana Muslim Karena Apa Yang Busana Muslim Itu Sering Beda-beda Ada Yang Menganggap Busana Muslim Itu Pakaian Arab Dengan Baju Yang Baju Panjang Atau Serban Yang Melingkar Di Kepala Dianggapnya Itu Sebagai Busana Muslimah Ada Juga Yang Kemudian Menyebut Baju Pokok Seperti Pakaian Orang Indonesia Tidak Tau Dari Abad Keberapa Bahwa Itu Katanya Adalah Busana Muslimah Ada Juga Saudara Saudara Saya Yang Menganggap Bahwa Busana Muslim Itu Seperti Pakaian Orang India Yang Pakaian Atasnya Menjulur Sampai Kelutut Walhasil Apa Yang Disebut Busana Muslim Modelnya Bisa Bermacam Macam Tergantung Kepada Daerah Dari Mana Dia Berasal Dan Itu Semuanya Benar Panjang Menutup Aurat Saya Kira Itu Saya Mau Tukar Pikiran Dislusi Ini Memorokobat Tumbah Terkait Biasanya Dengan Kepercayaan Adanya Hari Akhir Biasanya Selalu Dikandengkan Kalau Tidak Selesai Benar Kedua Kalau Tidak Saya Benar Dengar Satu Hatis Mungkin Bisa Konfirmasi Bahwa Kalau Orang Punya Niat Melakukan Kejahatan Itu Belum Dicatat Sebagai Suatu Kejahatan Sedangkan Niat Melakukan Amal Soleh Itu Sudah Dicatat Sebagai Suatu Amal Soleh Mohon Konfirmasi Benaran Hatis Atau Apa yang Pernas Saya Dengar Terima kasih Alhamdulillah 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 Kita sering Berjumpa Di Angkasa Ini Kita Kembali Kepada Pertanyaan Pasir Yang Pertama Betul Bahwa Di Dalam Al-Quran Sering Disebutkan Keimanan Kepada Allah Itu Dengan Keimanan Pada Hari Akhir Bahkan Ketika Al-Quran Berkata Tentang Orang-orang Yang Bukan Muslim Sekalipun Seperti Nasoro Yahudi Sobi'in Kata Al-Quran Kalau Mereka Itu Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Ia akan Menemukan Pahala Di Sisi Tuhannya Jadi Perasaan Bahwa Kita Diawasi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Disebut Sebagai Murah Kaubah Itu Memang Berkaitan Juga Dengan Keyakinan Bahwa Satu Saat Kita Hanya Merasakan Allah Itu Mengawasi Kita Tapi Satu Saat Allah Akan Kita Dapatkan Mengadili Kita Membuktikan Pengawasan Dia Dengan Menunjukkan Amal-amal Yang Kita Lakukan Seperti Sabda Tuhan Di Dalam Al-Quran Kepada Akulah Kamu Dikembalikan Dan Nanti Aku Akan Ceritakan Kepada Kalian Apa-apa Yang Sudah Kalian Lakukan Jadi Satu Saat Tuhan Akan Menunjukkan Bahwa Ia Mengawasi Menyaksikan Dan Mencatat Seluruh Amal Yang Kita Lakukan Itu Pada Hari Kiamat Yang Di Dalam Al-Quran Disebut Marji Atau Ma'ad Hari Kembali Kita Hari Kita Kembali Kepada Allah S.W.T Disitu Tuhan Akan Membuktikan Pengawasannya Kepada Kita Tapi Sekarang Ini Kita Harus Merasakan Bahwa Ia Selalu Mengintai Kita Mengawasi Kita Mengamati Kita Saya Punya Masalah Keluarga Suami Sama Ini Bapak Teramai Kumpulan Untuk Terakhir Kalinya Perempuan Yang Dikati Ini Adalah Seorang Ibu Rumah Tangan Sebelumnya Saya Sudah Berbicara Sama Suaminya Di Hadapan Perempuan Itu Dia Berjumpa Dengan Nama Allah Tidak Ada Apa-apa Tetapi Kenyataannya Pada Sesu saat Saya Menergoki Mereka Benar-benar Berjina Untuk Begitu Suami Saya Sebenarnya Saya Pergoki Dia Tidak Pernah Pulang Lagi Ke rumah Ini Paling Kalaupun Pulang Seperti Kamu Pergi Lagi Bapak Saya Tidak Tidak Tau Bagaimana Dengan Tumpet Itu Sekarang Tapi Setiap Pemikas Tidak 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 Pertama Tidak Saya Ikut Berduka Cita Atas Penderitaan Yang Ibu Alami Dan Jauh Dalam Dari Lubuk Hati Saya Yang Tulus Saya Berdoa Mudah-mudahan Allah Memberikan Kesabaran Kepada Ibu Dalam Menerima Gonsangan Batin Yang Luar Biasa Ini Dan Sudah Sepantasnya Ibu Harus Menderita Sudah Sepantasnya Ibu Harus Kecewa Karena Orang Yang Ibu Cintai Melakukan Kemaksiatan Dan Dalam Ajaran Islam Dalam Ajaran Rasulullah Sallallahu Alayhi Wala Sallam Ibu Dihitung Sebagai Orang Yang Memperoleh Pahala Seperti Pahala Nabi Ayub Alayhi Sallam Dalam Hal Kesabaran Menanggung Musibah Ini Rasulullah Sallallahu Alayhi Wala Sallam Bersabda Seorang Perempuan Yang Bersabar Atas Kelakuan Suaminya Diberi Pahala Seperti Pahala Asiyah Binti Mazahim Istri Fir'aun Di dalam Al-Quran Bu Dalam surat At-Tahrim Dua ayat Sebelum yang Terakhir Tuhan Memuji Seorang Perempuan Yang menyaksikan Kemaksiatan Suaminya Kemudian Kemudian Dia Menentang Menentangnya Tapi Karena Dia Dalam Keadaan Tidak Berdaya Dia Kemudian Mengalami Penganiayaan Dari Perbuatan Suaminya Tuhan Berkata Baruballahu Lillazina Amanu Mas Tuhan Membuat Perumpamaan Kepada Orang-orang Yang Beriman Istri Fir'aun Ketika Fir'aun Menganiaya Dia Kemudian Fir'aun Sampai Meletakkan Dia Di Padang Pasir Mengikat Tangan Kakinya Di Dalam Tonggak-tonggak Yang Dipancangkan Ke Tubuhnya Kemudian Di Atasnya Dicatuhkan Bebatuan Yang Menimpa Tubuhnya Dia Berdoa Tuhan Bangunkan Bagiku Di Sisi Sebuah Rumah Di Surga Dan Selamatkan Aku Dari Fir'aun Dan Perbuatannya Yang Maksiat Itu Dan Selamatkan Aku Dari Kaum Yang Zolim Saya Menganjurkan Ibu Untuk Mengamalkan Doa Asiyah Binti Mazahim Ini Amalkanlah Itu Ba'adah Solat Ibu Dan Jangan Tahan Tangisan Itu Adukan Seluruh Derita Dan Kekecewaan Ibu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ucapkanlah Doa Asiyah Binti Mazahim Dalam Surat At-Tahrim Tadi Sebelum Ayat Yang Terakhir Sekali Lagi Saya Doa Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyadarkan Sakinah Di bawah Naungan Kasih Sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Pada Saya Tanya Kenapa Dalam Buku Pekiasa Sosial Atau Sosial Engineering Mengatakan Bahwa Semangat Pajal Sudah Menurun Ketimang Tahun 86 Yang Keduanya Apakah Rasulullah Javan Duru Jawa Meraka Mengadakan Pekiasa Sosial Demikin Yang Saya Tanyakan Assalamualaikum Wartu 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 Dulu Saya Mengikuti Aktivitas Aktivitas Sosial Yang Membuat Saya Dipandang Sebagai Kelompok Ekstrim Sempat Diintrogasi Oleh Pihak Penguasa Waktu itu Mungkin Itu Idealisme Anak Anak Muda Yang Selalu Ingin Mengubah Sesuatu Dengan Cepat Sekarang Semangat Saya Tidak Lagi Seperti Zaman Dulu Saya Sekarang Melihat Realitas Bahwa Tidak Gampang Mengubah Satu Bangsa Itu Dengan Cepat Seperti Yang Kita Inginkan Termasuk Ketika Saya Menulis Buku Rekayasa Sosial Itu In Allah Alay Yagayiru Ma Bi Kaum Hatta Yagayiru Ma Bi An Fusehim Dan Dulu Saya Pernah Berusaha Untuk Mengubah Kaum Saya Ini Sebelum Saya Mengubah Diri Saya Sediri Sekarang Saya Sedang Berusaha Untuk Mengubah Diri Saya Dan Pada Saat Yang Sama Yang Ada Di Alam Semesta Ini Inilah Pertemuan Kita Untuk Pagi Ini Insyaallah Kita Berjumpa Kembali Pada Hari Dan Untuk Pagi Ini Seperti Saya Antarkan Saudara Memasuki Hari Libur Ini Dengan Doa Mudah Allah Melimpahkan Kepada Saudara Kebaikan Pada Permulaan Pagi Ini Keberuntungan Pada Pertengah Dan Kebahagiaan Pada Ujung Hari Ini Dan Karena Kita Selalu Membicarakan Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Waduh Assalam Marilah Kita Ucapkan Salam Kepada Nabi Yang Mulia Kemudian Kepada Semua Orang Yang Salih Kepada Para Arwah Arwah Yang Salih Sepanjang Sejarah Assalamualaika Ayuhan Nabi War Rahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaika Wa Alayna Wa Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaika